Pengakuan Sopir Bas Kecelakaan Maut di Subang, Bantah Rembas Blong Pengakuan Sadira, Sopir Bas Pariwisata Transputera Fajar yang terlibat dalam kecelakaan maut di depan gerbang dua pemandian air panas Sari Arter, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Sadira memastikan kondisi bas aman saat perjalanan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok. Ia pun membantah dugaan Rembas Blong hingga mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan 11 orang itu. Sebagai informasi, Sadira berhasil selamat dalam kecelakaan tersebut. Ia hanya mengalami luka ringan dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Sadira, ia terpaksa banting setir bas saat tiba di jalan turunan pemandian air panas Sari Arter. Kalau saya teruskan, itu akan terjadi hal-hal yang banyak terjadi, ucap Sadira, dikutip dari tayangan Kompas TV, Minggu. Karena di depan ada lima sepeda motor, saya klakson nggak mau minggil. Akhirnya terpaksa saya buang ke samping, daripada lebih banyak korban yang di depan, imbuhnya. Sadira mengaku membanting setir ke arah kanan demi menghindari kecelakaan yang lebih parah. Di perempatan teater, itu kan ada kendaraan lalu-lalang yang keluar masukkan. Jadi saya berhenti di situ ngeram. Nah, itu langsung saya tahan rem tangan dengan persenalan perai, ya kan? Sambil nginjek rem, sambil tidak terlalu jalan. Lalu setelah saya masuk, itu saya lihat kondisi angin tahu-tahu habis, gitu. Nah, pada saat itulah saya sudah hilang kendali. Selamat, Sadira mengaku sempat terjepit badan bas sebelum akhirnya dievakuasi. Saya terakhir dievakuasi setelah korban lainnya sudah dievakuasi. Posisi saya tergencat bas tidak bisa ditarik, kata dia. Sadira memastikan bas rombongan SM Kalinga Kencana dalam kondisi baik saat kecelakaan. Itu hanya rem dalam aja, gitu. Rem dalam masih ya untuk masih bisa dikendalikan lah untuk anginnya, masih normal gitu anginnya. Kendati demikian, ia mengaku sempat memanggil montir untuk memperbaiki bas sebelum kecelakaan terjadi. Sebagai informasi, kecelakaan maut di Subang itu mengakibatkan 11 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sebelas korban tewas terdiri atas sembilan siswa, satu guru, dan satu pengendara sepeda motor. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.